Allahu akbar ternyata seperti ini ya Allah Allahu akbar sampai dianggap keluarga sendiri sampai dianggap sama seperti keluarga sendiri kemana-mana diajak waoow baiknya majikan Malaysia ini guys Allahu akbar dan juga pasti ya pekerjanya ataupun bibiknya ini sangat-sangat baik ya kepada keluarga majikan ini ya sampai segitunya guys Allahu akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya guys Ca'amujib gimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu dalam hidungan Allah SWT dijauhkan dari segala marah bahaya malapetaka buncana dan balak serta berbagai macam penyakit amin amin di sini ada sebuah bukti dimana majikan di Malaysia memang baik-baik tidak hanya istilahnya TKI-TKI yang kerja di kebut, di ladang, di kilang yang mengatakan bahwasannya enak ya di sini baik-baik tapi kalau kita lihat banyak juga daripada saudara-saudara kita yang kerjanya ART asisten rumah tangga ataupun pembantu ataupun bibik gitu kan nah di sini ada sebuah video yang sangat menarik sekali untuk kita simak bagaimana kita akan melihat kebaikan daripada majikan yang ada di Malaysia ini tanpa berlama-lama jom kita simak videonya guys let's go salah satu bentuk hubungan baik hubungan bilateral antara Indonesia-Malaysia adalah adanya kerjasama untuk Indonesia mengirimkan tenaga kerjanya ke Malaysia yang juga yang membutuhkan pastinya tenaga-tenaga kerja dari Indonesia karena emang kalau diukur dari populasi Malaysia ini emang kekurangan lah dalam artian kekurangan penduduk dari sebesar pekerja-pekerja luar gitu kan tentunya juga bukan hanya dari Indonesia aja ya sekarang ini ada dari Bangladesh dari India terus dari Filipina dan lain sebagainya gitu nah terus ini ada cerita ternyata dari warga negara Malaysia yang ternyata sudah diasuh oleh ART atau asisten rumah tangga atau mungkin bahasa ininya adalah bibi gitu ya pembantu gitu kan pembantu rumah tangga yang sudah bekerja ternyata selama 22 tahun di Malaysia atau di keluarga dia terus ini udah dianggap seperti keluarga sendiri lalu sebenarnya seperti apa sih ceritanya kita akan rangkum nih dari angkun Instagram apa sih namanya tadi ya info.update gitu kan ini update seperti apa langsung aja kita reaction bareng-bareng positive people jangan lupa subscribe emgo atau aksa masgo nah langsung aja kita coba sebenarnya ceritanya seperti apa ini dari info.update terus oke sungguh sudah dianggap seperti keluarga keluarga cerita harut cewek Malaysia punya ART Indonesia seorang wanita asal Malaysia bercerita tentang ART asal Indonesia yang sudah 22 tahun bersama sejak wanita itu berumur 8 tahun dari dia kecil sekolah sampai dia menikah si bibi masih bersama wow berjalan waktu sudah dianggap keluarga oleh mereka tapi kini ibu tersebut sudah sakit karena faktor usia jadi bibi kembali ke Indonesia semoga bibi diberi kesehatan ya amin kisah bibi saya yang berhima dari tahun 8 tahun ini sambut hari raya terus mama dengan bibi favorit bibi bibi selalu oke yang ini berdiri bibi pula wah ada brand my wedding perception wedding pic with bibi my last picture with bibi last video bibi dan raniata last bibi dan raniata oh ini pas balik ke indonesia aku jadi aduh jadi sesuai banget tentunya aduh 22 tahun itu kebersamaan yang gak singkat ya lama banget loh dia tau bibinya ini suka warna merah terus diajak di momen-momen apa namanya momen-momen baik gitu ya momen-momen dia gitu wow dirawat seperti keluarga sendiri gitu ya sedih banget ini gue juga liatnya kayak ini gue terharu juga ya gila ya gitu positive people jadi kayak emang ini kalau udah namanya 22 tahun ya udah melewati berbagai macam macam cerita gitu ya berbagai macam momen gitu bayangin aja dari dia 8 tahun dan sebagainya terus misalnya dirumah dipulang sekolah dan sebagainya nyari bibinya karena mungkin butuh makan dan sebagainya untuk dibuatin makanan dan sebagainya itu kayak aduh gitu kan paling tahun-tahal pertama itu oke lah masih pada penyesuaian karena mengenal dan sebagainya tapi kalau udah lama banget itu berarti udah sama-sama nyaman sama-sama apa ya namanya ya sama-sama nyaman sama-sama nyaman sama-sama bahagia sama-sama akhirnya menerima semua kekurangan dan kelebih namanya ini kan manusia hubungan manusia menurut gue terlepas bekerja atau apa tapi ini kalau namanya hubungan manusia itu pasti ada plus minus tapi kalau udah bersama dalam rentan waktu yang selama itu dua dekade 20 tahun lebih ini udah kenyamanan terus sampai ya itu gue terharu ternyata bener-bener dihargai juga bibinya maksudnya kayak diajak dapat momen-momen spesial misalnya nikah tadi terus birthday atau ulang tahun dan sebagainya terus tadi ke anaknya juga ke anak-anaknya sih yang punya cerita tersebut gitu kan luar biasa ya itu keren banget sih asli itu keren banget susah banget kita melapas orang yang udah lama yang udah membeli kenangan manis mungkin yang udah sefrekuensi juga pastinya dengan diri kita ini waduh cerita ini agak mengharukan gitu kan sukses semangat terus nih buat para pekerja migran Indonesia yang ada di mana pun yang ada di Malaysia utamanya terus bag negara-negara lain terus ini kalau kita mau flashback misalnya kerjasama Indonesia dan Malaysia ini udah terjadi tahun sejak 31 Agustus 1957 sejak Malaysia ini merdeka namun untuk soal kerjasama tenaga kerja Indonesia ini dimulai tahun 1970-an nih kalau gak salah googling sebenarnya kenapa tenaga kerja Indonesia juga lebih lebih sering ke Malaysia juga karena ya faktor geografis juga faktor bahasa juga lebih dekat dan kerjasamanya juga mungkin lebih ya Indonesia-Malaysia ada kerjasama terkait hal itu gitu kan terus menurut gue salah satu keuntungan dari Malaysia kenapa misalnya mengambil tenaga kerja dari Indonesia juga misalnya untuk urusan rumah tangga dan sebagainya misalnya menurut gue nih menurut gue nih gue gak tau nih kalau di warga negara Malaysia misalnya ya itu kendala bahasa jadi bahasa dari Indonesia sama Malaysia itu kan hampir sama rumah ini serumpun jadi kayak paling gak soal bahasa mereka gak masih mudah lah ya untuk saling memahami untuk saling berkomunikasi seperti itu terus faktor menurut gue juga faktor agama ini juga menentu gitu kan karena Indonesia juga mayoritas Islam warga Malaysia warga-warga Melayu istilahnya anak-anak mereka juga secara gak langsung misalnya bisa juga masih apa ya namanya diajari dalam hal keislaman bisa kayak makan pakai Bismillah mungkin ya dalam sebuah ART tersebut seperti itu kan kalau misalnya dari negara lain misalnya dari India atau dari Filipin kan emang kalau Filipin kan emang negaranya kan umat katolik terus kalau di India kan umat Hindu gitu jadi kan mungkin ada seperti itu tapi gue gak ngerti nih kalau misalnya emang apa namanya Indonesia emang di sektor rumah tangga kalau misalnya di Malaysia dan lain sebagainya atau dipedakan misalnya kalau dari India di sektor apa kalau dari Filipina di sektor apa nah gue gak ngerti nih cara pemerintahan sana ngebagi tenaga kerja asing itu dibagi diperapa misalnya kalau Indonesia pasti dikhususkan untuk rumah tangga atau kalau yang real untuk sektor perkebunan misalnya seperti itu jadi nah itu gue juga gak tau tapi kalau menurut gue itu salah satu plus minus maksudnya plus keuntungan misalnya kenapa TKI dari Indonesia juga bisa memiliki nilai lebih atau value lebih ketika bekerja di Malaysia ya itu tadi bahasa dan sebagainya benar oke kalau menurut positive people gimana nih ceritanya hard banget atau kalau teman-teman dari Malaysia ada yang di rumahnya bekerja warga negara Indonesia bolehlah di share gitu kan ya tapi gini kalau menurut gue soal misalnya gini loh namanya juga hubungan manusia jadi gak semua manusia di bumi ini yang 8 miliar ini kan baik semua pasti gue yakin ada yang kesan ada yang kesan gak baik ada yang baik begitu sebaliknya seperti itu kalau menurut teman-teman sobat Aksa Mas gue gimana tulis di kolom komentar terima kasih Wassalamualaikum Waalaikumsalam selesai videonya dan itulah tadi bukti kebaikan daripada rakyat Malaysia yang kita bisa lihat disini 22 tahun kerja di Malaysia dan itu sudah dianggap sebagai saudara diundang bukan diundang diajak kemana-mana dari anaknya masih kecil sampai sekarang udah gede dan Masya Allah itu berarti perlakuannya sangat baik dan sampai diantar juga seperti itu untuk kepulangannya ke Indonesia dan disini kita akan baca komentar ya guys ya terima kasih banyak kepada majikan yang baik hati yang sudi kiranya menerima dan menampu pekerja warga kami disini yang begitu lama moga kiranya kebaikan majikan akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala diomil masyar amin kalau mau dibandingkan tentang kebaikan orang Indonesia dengan Malaysia ternyata orang Indonesia itu lebih baik dikit orang Malaysia cuma lebih baik banyak ini orang Indonesia yang ngomong gimana sih aduh oke disini kita baca lagi ya zaman pemerintahan dokter Mahathir beliau menargetkan jumlah penduduk 70 juta menjelang 2020 mungkin pembangunan infranegara sudah dipersiapkan untuk menampung jumlah itu tetapi ternyata warga Malaysia ibu bapak Malaysia tidak mau berkeluarga besar hingga kini cuma ada 32 juta penduduk ya oke 32 juta kalau ditargetkan 70 juta berarti kan harus banyak yang nikah ini bapak-bapak harusnya nikah 3 4 biar banyak anaknya iya kan iya dong gak juga oke guys dan itulah tadi komentar-komentar daripada netizen kalau menurut saya dimanapun kita berada kalau kita baik kepada orang cocok sama orang ya alhamdulillah gitu ya guys banyak juga kawan-kawan saya yang kerja di Arab Saudi sampai istilahnya itu puluhan tahun ada 30 tahun sampai mereka itu memang dianggap sebagai ibunya masa sampai seperti itu ya guys dan saya juga tidak menurut kemungkinan di negara-negara lain juga ya tidak hanya di apa ya guys ya tidak hanya di Malaysia Arab Saudi Taiwan Hong Kong itu juga banyak TKI-TKI yang seperti itu ya guys ya mereka baik kepada majikannya dan majikannya juga baik kepada pekerjanya seperti itu bahkan sampai kalau mau pulang itu wah bawa aja ya kan istilahnya ayo kita pulang bersama pengen lihat kampungnya sampai kalau di Arab Saudi itu guys yang dianggap sebagai ibu yang saya bilang tadi itu sampai tinggal bersama ya kan sampai tinggal bersama di rumahnya itu ya ya dibilang umi gitu gak dibilang apa-apa itu kayak pembantu bibi dan lain sebagainya enggak tapi dibilang umi gitu itu sampai sukanya dan mereka sampai pandai bahasa Indonesia ya itu datang ke toko saya dulu ya guys ya ini Indonesia saya dari Indonesia mas tapi udah dianggap ibu sama mereka dan mereka juga paham bahasa Indonesia wow itu keren banget sih guys oh my god dan kita pasti appreciate dan bangga ketika orang-orang baik dikenal orang ya kan dan juga bermanfaat untuk orang lain tentunya apapun yang kita lakukan Allah subhanahu wa ta'ala yang membalas semoga ya majikan yang baik ya kan pekerja yang baik semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan yang terbaik untuk kalian semua amin amin ya rabbal alamin alright guys itu dulu videonya terima kasih datang di video ini sampai selesai apabila ada salah katamu dimaafkan saya Pemiru Dudiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax